Halo teman-teman, akhirnya ketemu lagi sore ini, eh malut sih ya, malam ini aku mau bikin makanan dari rebung, rebung ini makanan di kampung banget, tapi di Denpasar banyak sih, cuman kalau di Denpasar itu kan kadang gak dapetnya yang fresh gitu kan, udah direndam berhari-hari, terus karena gak laku, terus dicuci lagi, nah ini kita kebetulan dikasih minta sama tetangga di rumah sebelah, ya, jadi dia itu baru dapet di kampungnya tuh yang masih fresh, yang ukurannya besar, yang mentah, nah dia sangat baik hati, langsung dipotongin dan ini udah mateng, jadi rebung itu sebelum diolah lagi supaya gak gatel, itu memang harus diproses di awal teman-teman ya, dimatengin dulu, direbus, nah aku juga gak tau nih gimana cara ngerebusnya, tahapnya supaya sampai bisa dimasak dan enak, itu kayak gimana, aku dapetnya udah jadi kayak gini, ini tipis-tipis banget, tuh, nanti aku mau coba bikin ini ditumis dengan bumbu yang simpel kayak gini, dan biasanya kalau bikin rebung itu disantan, kali ini aku ganti dengan fiber, supaya dia lebih sehat, nanti gimana caranya masak, terus rasanya gimana nanti, abis ini kita akan buat ya, oke, sekarang bawang putihnya, aku iris, bawang putihnya 2 siung aja teman-teman ya, ini boleh diiris, boleh digeprek, terus kunyitnya, ini digeprek aja, nah cabainya aku pake 3 teman-teman ya, supaya gak pedes, nah ini kan bumbu, ininya rempahnya, nanti untuk isian yang lain, ada terasi, garam, penyedap, sesuai selera teman-teman ya, jangan lupa ditambahkan fiber untuk mengganti santannya, oke, kita mulai, minyaknya sedikit, kita tambahkan terasi, jadi kalau lumis gini, terasi itu wajib yang pertama ya teman-teman ya, supaya dia matang, cuci tangan dulu, dulu aku sering diketahui, katanya sering di dapur gitu, tapi kadang goreng sosis aja, muka aku tuh pernah hancur, aku tuh pernah kena minyak, ya begitu nih, kita masukin nih, bumbu yang tadi dirajang, sampai dia layu, aduh, ini rumahnya jadi, bau terasi, bau cabai, nah udah layu kayak gini teman-teman, sebelum kering, tuh, gabainya udah mau kering tuh, bawah putihnya juga udah, sekarang kita tambahin air ya, uh, anakku sampai bersih di kamar, nah nanti penyedapnya, aku pakai masakku, terus tambahkan ladaku, merica bubuk, nah ini dia, karena sudah mendidih, aku tadi udah cuci bersih ya, ini langsung dimasukin, aku pernah nyoba, eh, pernah nyoba, pengen nyoba gimana sih rasanya, dulu pernah kenak zong, makanya aku trauma lihat rempungnya, cuci tangan dulu, keseringan cuci tangan tukang masaknya, ntar, ini kita aduk, udah mendidih nih teman-teman, kita akan tambahin lada kus, secukupnya aja, terus, penyedapnya juga secukupnya aja, terus, tambahin garam, oke, kita aduk lagi, sebelum terakhir, kita tambahin paper, nah ini kan rempungnya udah maten teman-temannya, supaya dia kecampur aja sama bumbunya, kita tunggu sampai mendidih, kalau betul mendidih, nanti terakhir, sebelum diangkat, tinggal tambahkan fibernya, nah sudah mendidih teman-teman, sekarang kita tambahkan fibernya, ini requestnya bapak suami itu, dia tidak mau terlalu pekat, jadi fibernya sedikit aja, gue jadi dingin, lebih surah papi, langsung dimatikan papinya, aduknya pakai sendok bekas fiber aja, tuh kan, lihat seperti santan kan, ini bisa langsung disajikan nih, udah selesai, belum disajikan, cicip dulu, nanti aku di komplain nanti, kok tidak rasa apa, kita cicip dulu, aku takut ngicip nih, nanti kena zon lagi, bagaimana sih rebung itu yang paling enak, yang paling ditoleransi oleh pemula penikmat rebung, ini ya teman-teman ya, aromanya sih, enggak ada aroma yang aneh ya, soalnya pernah nyoba, lumpia apa itu ya, ada rebungnya, aromanya seperti apa itu, aduh, tak bayang nih, wow, hmm, hmm, teksturnya seperti apa ya, kriak-kriak seperti pelepah pisang, eh bukan pelepah pisang apa, batang pisang, cuman, ini lebih renyah, secara rasa gimana, enak, coba coba, coba lagi ya, kok enak ya, aku coba berbagi bagian dari rebung, jadi rebung ini kan pasti ada, ada, ada bangka, ada batangnya, ada ujungnya gitu kan, panas, ini bagian apanya, aku enggak tahu nih, ya bagian, ininya, bambu mudanya, berarti apa ya, tapi ini enak teman-teman, silahkan di coba di rumah teman-teman ya, ini enggak nyampe, 10 menit kali masanya ya, sampai jumpa di video masa-masa bersama keluarga kami, guys, sobat bergumakas, kita akan ketemu, sobat bergumakas, nama channelnya berubah, jadi, semoga ada banyak Conservative BackLEY. terny Barat Petya Dunes union,